Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Semoga kita selalu diberi kesehatan Dan dilimpahkan rezeki kita Sebelumnya saya minta maaf Saya sudah lama gak upload video Dikarenakan ibu saya sakit-sakitan Dan akhirnya sekarang Udah meninggal dunia Tapi gak apa-apa ya Di kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang filter gantung Apakah bagus atau tidak Buat aquarium dan buat ikan kalian Seperti biasa sebelum kebebasan Buat kalian yang mau bertanya Tanyakan saja nanti saya jawab Sebisanya dan kita saling sharing Belajar bersama Bergagi pengalaman Bila mana saya ada kesalahan Boleh ditegur oke Jangan lupa bantu like Comment dan subscribe Dan share juga ke teman-teman kalian Bila mana informasi ini penting Terima kasih Jangan lupa subscribe ya Tergantung atau hang on Filter ini Ada ukurannya masing-masing Dan modelnya yang berbeda Merknya berbeda-beda Tapi untuk kegunakannya Itu semua sama Ya ukurannya beda Itu biasanya menyesuaikan Besar kecilnya ukuran tank Dan saya akan contohkan Ini filter gantung Yang seukurannya itu kecil ya Gak tau kalau ada yang lebih kecil lagi ya Ini kecil nih Saya pakai ukuran yang kecil nih Filter ini ada bagiannya masing-masing Yang pertama nih Untuk bagian yang pertama Itu adalah pipa panjang ya Buat saluran Ngedot kotoran Menuju filternya Ya Nah itu seperti ini Tuh Menuju ke atas Dan dia Disedot oleh Mesin yang memutar ya Menyedot Ya Mesinnya itu seperti kipas Yang menyambungkan Dengan pipa tadi Yang menghisap Air dan kotoran Bagian berikutnya Itu ada saringan ya Kalau dari sana itu Saringannya Lubangnya itu besar-besar Saya tambahkan dengan kapas filter Agar kotorannya Itu lebih terserap Dan Menyangkut di kapas Jadi Air yang keluar dari filter Itu Benar-benar Bersih Habis itu ada Pembuangan air Yang seperti air mancur ya Air yang jatuh Dari mesin Itu akan membuat Harus yang membuat Kotoran itu terangkat Dan muter Ya Dan muter pada Akuarium Dan menuju pipa Yang pertama tadi Jadi Kinerjanya itu Seperti itu Muter pokoknya Harusnya itu muter Filter ini Itu menyaring kotoran Yang beterbangan Yang mendekati mesin Jadi Serinya Kalau ukurannya Kurang pas Dengan tank Itu masih ada kotoran Semisal mesin ini Ukurannya kecil nih Seperti yang saya ini Dengan ukuran tank 40x20x20 Filter ini Kinerjanya kurang begitu maksimal Kenapa Saya bilang begitu Soalnya Saya sudah coba Paling tidak Mesin sekecil ini Pakai ukuran tank Maksimal 30 Kalau ukuran tanknya itu 40 40 cm Itu bagian pojok yang satunya Itu tidak Peterbangan Kotorannya Jadi tidak kesaring Ya Tidak keangkat Cenderung masih utuh Untuk bagian pojok yang satunya D nya gini Mesin ini itu Ada kapasitas Buat ukurannya Masing-masing Filter ini Cukup gampang Ya Pembersihannya Cuma ambil bagian saringannya Ya Saringannya saja Dan kapasnya Itu bersihkan pakai air saja Yang mengalir itu Cukup gampang Dan itu bersih Sesuai pengalaman saya pribadi Ya Dan ini asli Saya pernah Tidak ganti air Selama 6 bulan Pakai filter ini Kualitas jaringnya Itu cukup bagus Dan mampu Menghilangkan kotoran-kotoran Yang mengambang Di atas permukaan Seperti Kayak ada Minyak-minyak itu loh Di atas Mengambang Ya Tapi Bukan minyak ya Kotoran lah Intinya Kalau semisal kalian Pelihara ikan Tanpa filter Pasti di permukaan atas Kotor Ada kotorannya Dan kualitas air Dan untuk kualitas air Kalau Dalam waktu 6 bulan Itu kurang bagus Pasti ya Pasti itu kurang bagus Dan bau Karena kan terlalu lama Tercampur dengan kotoran Ya Kotoran dan makanan itu Dalam waktu 6 bulan itu Filternya Saya nyalakan 2 hari Cuma 1 kali Itu pun cuma Sekitar 2 jam Atau 3 jaman lah Kinerjanya Lumayan cukup bagus Tapi biasanya Kalau untuk penggunaan Yang cukup lama Seperti itu Ya Airnya itu Cenderung bau Cenderung bau Dan biasanya Kalau ketika Apa namanya Air udah lama Itu selama Kelamaan itu Air itu menguap Dan berkurang Jadi kita perlu Penambahan air Oke Jadi intinya Seperti ini Filter ini Cukup bagus Harganya juga Tidak begitu mahal Tapi Mampu membersihkan Kualitas air Dan menyaring Kotoran-kotoran Buat Aquascape Cukup bagus juga Ya Tapi perlu kalian pahami Ukuran tank kalian Berapa Kalau Lebih besar Jadi Pakai filter Gantungnya Yang lebih besar Mesinnya Ya Agar lebih Maksimal Dalam Pembersihan Aquarium Oke Paham ya Jadi Cukup itu saja Yang bisa saya Sampaikan Cukup jelas Buat kalian Misalkan Anda yang Mau bertanya Silahkan Tanyakan saja Dan Saya akan Menjawab Sebisanya Saya Sama Sama Saya Kalau Misalkan Ada kesalahan Dari saya Kalian bisa Kasih teguran Buat saya Ya Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Dan Bantu Share Juga Keteman Kalian Kalau Informasi Benar-benar Penting Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax